Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau kasih tutorial caranya tarik uang di tiktok shop ya, jadi maksudnya tarik hasil penjualan kita di tiktok shop. Itu caranya simpel banget guys, aku bakalan sepil ya, dan aku mau liatin juga produk apa yang aku jual dan seperti apa untuk pemasarannya dalam berjualan di tiktok shop ya. Buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya guys, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kita masuk dulu ya ke tiktok seller, ini tiktok seller beda aplikasinya sama tiktok biasa, kita back lagi ya. Jadi kalau tiktok biasa ini yang logonya hitam, kalau yang tiktok seller ini yang logonya ada putihnya ya. Kita harus punya dua guys, kalau misalkan kita mau berjualan di tiktok shop, itu harus punya dua aplikasi, ada aplikasi tiktok dan aplikasi tiktok seller. Nah kita buka tiktok sellernya ya, disini ada pesanan aku ya yang menunggu pick up, jadi yang menunggu pick up ini udah dibungkus dan tinggal dibawa sama kurir GNT ya. Dan kemudian produknya jualan apa aja sih? Aku produknya jualannya cuma enam produk guys, dan enam produk juga gak banyak ya, karena kebetulan aku jualannya tripting. Nih jadi sama aja bentuknya itu sebenernya kalau aku pakai sistem ini guys, pakai sistemnya number ya. Nih kayak gini ya, jadi sebenernya dalam satu etalase itu bisa ada lebih dari 20 produk, nih kan lebih ya, lebih dari 20 etalase nih. Maksudnya tuh lebih dari 20 baju yang ada di dalam satu etalase nih, dari nomor 2 sampai nomor 3, 7, ada nomor... Pokoknya banyak ya disini nih, kalian bisa lihat ini nomor-nomor yang aku taruh di crew neck volume 1. Jadi kebetulan aku jualan tripting, jadi kalau tripting tuh CO-nya pakai nomor ya, bukan CO di etalase gitu. Kalau misalkan baju-baju baru itu kan biasanya etalasenya numpuk ya, sampai 100 etalase, sampai 50 etalase gitu. Kalau aku tripting enggak, aku tripting cuma munculinnya satu etalase doang, kemudian orang bisa langsung pilih di etalase berapa, nomor berapa yang mau dia CO. Gitu, kemudian nah ini untuk penghasilannya ya, aku mau spill juga ke kalian. Ini nominal yang tersedia itu adalah nominal yang sudah bisa aku tarik di 6.100.000, aku mau tariknya 6.000.000 aja biar bulat. Kemudian ini nih yang akan diselesaikan, nah untuk yang akan diselesaikan ini adalah produk-produk yang masih di jalan guys, atau produk penjualan aku yang masih di ekspedisi yang mau dikirim ke tempat orang atau ke tempat customer ya. Ini contohnya, ini tidak terkirim, bukan enggak terkirim guys, ini menunggu proses pick up ya. Jadi mereka itu ini belinya via transfer, jadi makanya sudah ada bayar ke aku, tapi produknya belum di pick up, makanya keterangannya tidak terkirim. Nah kalau yang sudah terkirim, yang kayak gini, ini sudah berwarna hijau ya, sudah terkirim nih, udah diterima sama pelanggan ya, ini sudah terkirim. Terus ada juga, kita scroll ke bawah, ini tidak terkirim, keterangannya bukan tidak terkirim biasanya, ini sedang dikirim. Jadi si GNT sedang otw untuk mengirimkan pesanan ke customer, kayak gitu ya, nih banyak banget lumayan ya, lumayan guys, ini lumayan untuk sampingan sehari-hari aja gitu, kayak misalkan kita juga live ya, aku juga live untuk pemasarannya itu, aku live ya, live untuk penjualannya live, jadi bukan bikin vite-vite. Bikin vite aku malah jarang guys, bisa dihitung lah vite cuma beberapa doang. Nah ini untuk riwayat, apa namanya, riwayat uang ya, riwayat uang yang masuk ke tiktok, kalau ini riwayat penarikan. Ini penarikan aku udah lumayan ya, ada 500, ada 1 juta, ada 3 juta, ada 2 juta, ada 1 juta, macam-macam ya random. Dan asal kalian tahu, aku udah buka tiktok shop, baru 3 bulanan, nah 3 bulanan ini omsetnya udah lumayan ya. Kita sepil untuk analisa datanya, analisa data kita cari yang bulanan ya, bulan November. Nih, bulan November penghasilan aku di 20.430.824 ribu, lumayan banget ya nggak sih guys. Ini tuh dari periodenya, kalian bisa lihat nih di atas nih, di bawah Ihtisar. Ini tanggal 1 sampai tanggal 29 hitungannya, yang tanggal 30-nya ini belum dimasukin ya, jadi bisa lebih dari 20 juta sebenarnya. Karena hitungannya baru sampai tanggal 29 hitungan dari si tiktoknya. Terus pesanannya itu ada 443 piece ya, yang keluar atau yang terjual. Kemudian ini di bawah nih, ada keterangan nih, 3 produk teratas yang aku jual guys. Ini ada Cronex Volume 1, itu nembus di 11.861.000, terus ada CN Super Gemoy, itu nembusnya di 8.432.000, sama Sierra Candy Strip, itu cuma di 136.000. Lumayan banget ya guys, ini bener-bener cuma sampingan. Ini bener-bener sampingan tiktok shop aku, sampingan jualan online aku gitu ya guys. Dan aku live streaming cuma 2 sesi, malam hari setelah pulang kerja dan pagi hari sebelum berangkat kerja ya. Itu sesi untuk aku live. Dan buat temen-temen nih yang tinggal di rumah, maksudnya kayak yang stay di rumah, itu bisa banget. Misalnya sesinya lebih banyak daripada aku gitu. Kalau aku kan cuma 2 sesi, ini omsetnya hampir 20 juta, cuma live di malam sama di pagi ya, sebelum perangkat kerja, kayak gitu. Oke guys, itu dia ya video dari aku. Sebelum itu, aku mau narik komisi dulu. Kita masuk ke keuangan, tinggal tarik uang, masukin sandinya ya. Nah, kalau udah masukin sandi, tinggal masukin deh jumlah yang mau ditarik. Aku mau narik di 6 juta ya. Nah, ini tinggal proses penarikan. Kalau udah gini, tinggal konfirmasi untuk menarik uang. Nah, ini udah masuk ya. Oke guys, ini saldonya berkurang tuh, jadi 103. Oke guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.